Baik, kembali lagi di TTS. Tanya aku terjawab sudah. Kita sudah masuk ke episode... Ke-6. Betul kan? Ke-5. Ke-5 dong. Oh enggak, enggak. Anda salah. Ke-5 itu adalah ketika kompilasi kita ditayangkan. Ke-5. Anda benar. Saya salah. Ke-5, ke-6, ke-6. Kami datang kembali menghibur kalian semua. Karena memang di pandemi seperti ini banyak orang di rumah terus ngelamun. Enggak. Gabut, ngelamun. Akhirnya... Banyak pertanyaan-pertanyaan yang mereka merasa harus jawab. Seperti contohnya hari ini. Kenapa Greenland isinya es, padahal namanya Greenland, dan Iceland itu penuh dengan tumbuhan hijau, padahal namanya Iceland. Gini Ditya, dari semua pertanyaan-pertanyaan yang Anda berikan ke saya, saya harus menjawab bahwa saya tidak ngerti. Saya tidak pernah ke Greenland. Saya tidak pernah ke Iceland. Saya tidak pernah Google tentang Greenland. Karena saya tidak peduli juga. Saya tidak pernah punya impian mengunjungi Greenland atau Iceland. Tidak pernah saya punya impian-impian seperti itu. Dan pertanyaan lu makin lama, makin bikin orang sakit kepala. Kenapa roti bakar tapi digoreng? Kenapa roti bakar tapi digoreng? Kenapa mie goreng tapi direbus? Kenapa mie goreng tapi direbus? Kenapa ada dusta diantara kita? Enggak, enggak ada sih. Kenapa di Iceland enggak ada mie goreng? Siapa bilang enggak ada? Emang enggak ada? Kalau gue ke sana gue bawa mie goreng? Oh iya, katakan dulu loh. Di Iceland namanya mie goreng kali ya. Karena dingin. Eh enggak, Iceland itu yang banyak tumbuhan. Iceland itu kan namanya Iceland. Ice. Oh di sana malah ijo. Nah sedangkan Greenland namanya Greenland hijau malah di sana dipenuhi oleh S. Gue tau nih. Aku lebih tau sebenernya aku udah punya jawabannya. Lu udah punya jawabannya? Udah. Karena waktu itu yang bikin peta nggak bisa bahasa Inggris. Jadi dia pikir green itu apa ya? Oh green itu artinya S gitu. Karena zaman dulu enggak ada IF. Oh bener. IF enggak buka di sana. Dan tidak ada Google Translate. Iya. Jadi dia enggak bisa tuh Google Translate. Enggak bisa. Green artinya apa? Enggak bisa. Dia cuma nanya temannya. Oh berarti yang ngasih nama orang Indonesia ya? Bukan. Iya dong. Kalau enggak bisa bahasa Inggris maksudnya ngasih nama orang Indonesia? Ya enggak semua orang Indonesia yang enggak bisa bahasa Inggris. Kan zaman itu. Ya. Ya berarti yang ngasih nama orang Indonesia. Ya ngasih nama orang green. Kan tanahnya green. Dari tanah green. Iya. Masuk angkat. Masuk angkat. Kita berdua sama-sama bodoh apa gimana sih? Gue ngetik maksud lu. Jadi orang yang berkedudukan di green kan? Maksud lu kan? Tapi iya sih. Iya bener. Yang ada di sana. Yang ada di sana. Yang lagi bikin peta saat itu. Yang lagi bikin peta pada saat itu. Dia enggak tahu bahasa Inggrisnya S. Inggrisnya S. Makanya dia bilang green is ice. Kok dia bisa bilang green is ice kalau dia enggak tahu ice? Enggak bisa gitu. Kali ini lu kena sendiri. strictly. Ini lu kena sendiri gak bisa. Enggak bisa. Lo abis kan duit. Iya. Lo terlalu bermain bodoh jadi bodoh beneran. Iya jadi bodoh beneran ya. Logikanya enggak ada yang nyambung. Ya nyambung logikanya. Gak ada yang nyambung logikanya. Ya abis apa deh yaudah. Saya tahu jawabannya. Apa jawabannya ya? Karena memang dulu rumput-rumput di green land itu lebih berumput. Rumput-rumput di Greenland lebih rumput Ada yang rumput lebih dari rumput ya Rumput tetangga Oke itu lebih rumput daripada rumput kita Iya kan Iya dong Jadi maksudnya Om Deddy adalah dulu itu dia rumputnya hijau Tapi sekarang Dari zaman dulu sampai zaman sekarang namanya rumput ya hijau Iya di tempat itu Maksudnya ketika orang itu melihat Ya maksudnya sekarang jadi ungu Iya enggak dong Enggak maksudnya kenapa dia gak berubah jadi teletabis kan Iya makanya rumput dari dulu ya memang hijau Iya cuma maksudnya yang di Greenland yang dia lihat Ih Greenland Ih Green Ih hijau Tapi sekarang justru udah gak hijau Karena Greenland pada saat itu Banyak rumputnya Jadi dia lihat wuh ini sepanjang mata memandang Semuanya rumput Wih ini rumput semua Oke saya kasih nama Greenland gitu Kenapa gak rumput land? Karena dia bahasa Inggris Tapi itu logika yang aneh Walaupun masuk akal juga sih Karena gini rumah nenekku nih deket sini Rawa mbak Bukan bukan disitu Enggak Nek turun nek Nek turun nenekku Majat lagi Nenek itu di gedung yang Wih itu Itu lagi manjat Enggak deket sini Nama daerahnya kelurahannya Rawa Barat Apakah nenekku sejenis manusia Rawa? Bukan Suam ting Bukan Bukan Bintar lo Iya juga Bener juga Iya bener Bener kali ini Kali ini bener Iya kan Tapi Neneknya Radit Ijo Ijo Tapi logika nenek Radit itu masuk akal Karena dulunya namanya Rawa Bening Rawa Barat Rawa Barat Karena itu banyak Rawa-Rawa Dan orang Barat Dan di era Barat Dan orang Barat dong Bukan orang Barat loh nenek saya tidak bule Iya kan banyak orang Nenek lu dikerubungi orang Barat Ngapain dia dikerubungi di Rawa-Rawa sama orang Barat Tau dong Apa ya Apa yang nenek saya lakukan Apa yang nenek saya lakukan Dikerubungi sama orang bule di Rawa-Rawa Ya anda harus bangga Sampai tahu anda ada keturunan Indonesia Enggak juga sih Nanti saya nanya nenek saya ya Tapi itu benar Itu logikanya jadi Rawa Barat Nah sama Greenland itu pada saat orangnya Pertama kali itu tahun 1982 Masehi Itu 80% Greenland itu ditutupi es Tapi Tapi 20% rumputnya Itu hijau Nih 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 lu masuk gedung nih Kan gedung nih Kan gak semuanya rumput kan Gak semuanya rumput Tapi Yang lu lihat ini nih Rumput Oke Hijau Jadi dinamakanlah gedung hijau Oh iya gedung ini namanya gedung hijau Wow Gedung ini namanya gedung hijau Karena ini Oh iya Nanti kalau acara kita udah gak ada Namanya akan tetap menjadi gedung hijau Karena ini nih Oh jadi gara-gara acara kita Ini gedung yang bahkan dibuat sebelum acara ini ada Namanya gedung hijau Karena ini Wow Jadi walaupun 80% es tapi rumputnya tuh Wuih gitu Oh iya jadi kelihatan kan ya Wuih ini hijau Karena gini Semakin dikit dia Semakin menarik Kalau sekarang orang udah es semua kan yang dilihat adalah Yang hijaunya kan Makanya dinamakan Greenland Gitu jawabannya Oke Bener kan Iya Karena yang menarik disana yang dilihat Jadi penduduk Nordik pada saat itu Percaya pada suatu yang dia lihat Jadi misalnya nih Kalau zaman dulu Misalnya orang Indian Orang Indian tau Tau ya Punya anak Nama anaknya siapa Zaman dulu Awan terbang misalnya Awan terbang Karena dia lihat tuh Serigala mengaung Kenapa? Karena pada saat dia punya anak Proses punya anak Dia lihat awan Pada saat dia proses punya anak Dia lihat Serigala mengaung Nah anak kedua lu boleh kasih nama Kondom bocor Bukan dong Karena pada saat Tapi kan Kasih namanya pas anaknya lahir Lahir ya? Iya Jadi seharusnya nama anak kedua gua Biaya bersalin Oh iya bener Iya Sekarang dilihat Waduh Gede ya Gitu Jadi Endorse lagi Jadi Akhirnya yang dilihat lah itu Nah Iceland Iceland Itu baru satu tuh ya Kita ke Iceland sekarang Dulu es semua Yang menarik ada dilihat adalah es semua Tapi sekarang Dia punya tumbuhan Punya rumput-rumputan itu Gitu loh Berarti kan sama Iceland Sama Greenland Betul Salju putih semua Terus ada rumputnya Sekarang 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 Karena esnya mencair Oke Nah ini terjadi semua Kenapa Iceland jadi Kenapa yang es dinamakan Greenland Kenapa yang green dinamakan Iceland Semuanya terjadi Karena adanya Adanya Apa coba? Pemanasan global Pemanasan global Oke Inilah yang jadi masalah Oke Jadi maksudnya adalah Perubahan-perubahan fisik Di negara-negara ini Karena pemanasan global Pemanasan global Dan ini bahaya loh Ini bahaya Gue jujur aja Karena akan terjadi Udah kelihatan dari? Dari Dari orang-orang yang Yang bicara Bill Gates kemarin ngomong Bill Gates ngomong Covid Kejadian Bill Gates ngomong Global warming Nanti bisa kejadian Oke Jadi kita harus ngejaga dong Supaya Greenland Gak jaga Bill Gates juga Kalau dia gak ngomong Gak kejadian Berarti dia gak boleh ngomong Gak usah dijagain Gak usah dijagain Tapi ini pasti kejadian Apa yang akan terjadi Kalau misalnya banjir lalu Turun Apa itu SS mencair Wah itu Nonton Ice Age gak Anda? Oke Ini pertanyaannya sederhana Tapi ujungnya depresi ya kita ya Padahal dia nanya Cuman happy-happy doang loh Ya tapi memang stres Gue kalau bayangin pemalesan global Oleh karena itu Kita harus mencari jalan keluarnya Oke Menjajah Mars Enggak sih Kayak itu kejauhan juga sih Kalau Mars itu kan jauh ya Kita belum tentu Umurnya juga nyampe Buat ke sana Mau naik apa coba ke situ Kan nanti Ya nanti Kan kita lagi mencoba ke Mars Tapi nanti Mars yang global warming Iya kan? Iya Apa sih Iparah Itu Iparah 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 lo Parah lo menghina orang Mars Jadi tujuannya adalah Greenland Iceland membuat global warming Kita manusia harus menjajah Mars Enggak, enggak gitu Kesimpulannya enggak kayak gitu Kesimpulannya adalah Karena perubahan iklim Makanya yang tadinya namanya apa Berubah menjadi apa pada kenyataannya Karena global warming Betul Nah menurut kalian Dan pertanyaan ini tidak akan terjadi Kalau tidak ada global warming Oleh karena itu Kita tidak boleh membuat global warming Iya Supaya enggak ada pertanyaan seperti ini lagi Betul Jadi jagalah sampah Jagalah sampah Buanglah sampah Kalau jagalah sampah Dia nyampai Jangan apa-apa ini sampah saya Masa gitu Dia kan salah ngomong Oh iya Ya buanglah sampah pada tempatnya Buanglah sampah pada tempatnya Tugas Anda Tugas kita semua Tugas Anda rakyat Indonesia Tugas Anda manusia-manusia Semua rakyat yang ada disini Yang sedang menonton ini Tugas Anda menjaga Bumi Bangsa Tanah air Jamrut Kalus Tulis Tugas Tugas Anda sebuah Menjaga supaya Iceland tetap Iceland Bukan Menjaga supaya Tidak terjadi global warming Ini saya ingatkan Buat Anda semua Dari Indonesia Sampai Iceland Iceland Orang Amerika juga nih Anda Eh Anda orang Amerika Gagara Anda Global warming Anda ngerti dong Kita udah jaga nih Anda bikin global warming Gimana Kalau kita udah jaga India bikin global warming Kalau kita udah jaga Filipin Cina Semua bikin global warming Cuma Indonesia doang yang jaga Gimana Makanya video ini harus Kesebar ke seluruh dunia Itu Tolong dikasih subtitle ya Buat Mungkin ada pake Dan semua bahasa Bahasa India Bahasa Inggris Iya loh Bahasa Mars Siapa tau dari Belum kan Siapa tau dari video ini Menyelamatkan dunia Oh iya juga ya Bill Gates nonton Nah Betul juga gak sih Bothak gitu kan Kenapa Kenapa Bill Gates nonton video ini ya Dia gak punya kerjaan lain kali ya Kenapa gak Tugas kita berdua Spam dia Oh betul Berarti ya Dia harus nonton Harus nonton Hey Bill Ini video kita buat untuk membantu anda mencegah global warming Iya gitu Jadi Itulah kenapa Bill Gates Iceland bukan Iceland Sama ini satu lagi Bill Coba Kan lagi ngelukis tuh Udah gak usah global warming Lu urusin itu dulu Iya itu aja dulu deh Itu aja dulu ya Ya gampang dulu Oke makasih semuanya Coba tinggalin di komen Menurut kalian pertanyaannya terjawab atau tidak Atau tinggalin pertanyaan untuk episode berikutnya Jangan lupa nonton TTS Setiap hari apa om Jumat jam 5 Jam 5 Udah bener gue Kalau on time Kalau on time Kalau ngerjain yang lain Ya kalau ngerjain yang lain Bisa jam 6.31 lah Iya Sespesifik gitu ya Iya Oke makasih semua ya Dadah Dadah